Siapapun saya kira akan kaget campur jengkel jika mendadak menerima sebuah surat beringatan dari aparat pemerintah kota. Satu surat berisi kewajiban membayar biaya retribusi pasang tulisan nama usaha yang menempel di bangunan milik pribadi. Dan yang lebih mengejutkan adalah nilai kewajiban bayar puluhan juta dengan argumen dihitung berlaku mundur sejak 2 tahun kebelakang yang mereka perkuat dari foto Google Maps. Sembari berupaya mengajukan biaya keringanan dengan rasa terpaksa, kami penuhi kewajiban itu. Di saat yang berbeda, entah situasi ini nyambung atau tidak, saya ingin ceritakan hal sederhana yang agak berbeda. Suatu hari, saya melirik sebuah plat tutup beton atau istilahnya deker, bagian dari drainase atau trotoar kota. Bukanlah kali pertama saya melirik penutup dari beton itu. Posisinya berada di dekat lampu merah, sebuah perempatan. Dia terangkat berdiri agak condong atau miring, dari posisi yang seharusnya tidur dan rata. Terlihat nggak enak dan bisa-bisa itu membahayakan bagi pejalan kaki ataupun pengendara sepeda motor. Sejak tahun 2019 hingga saat ini, rekam jejak itu masih tersimpan videonya di arsip akun Facebook saya. Kini, nasib tutup beton itu belumlah banyak berubah. Bedanya kali ini, dia sudah punya seperti nilai tambah, menjadi sebuah reklama singkat yang bertuliskan penyedia jasa servis perbaikan kompor, mesin cuci, dan lain-lain. Betapa lebih jeli, cerdas, dan kreatif juga ya si tukang servis kompor dibanding saya yang hanya berharap suatu saat ada perbaikan. Sang tukang kompor juga punya nyali berlebih buat memanfaatkan peluang kecil untuk promosi gratis, yaitu di spot fasilitas umum kota yang rusak dan saya bilang terlantar. Sebagai warga kota, kadang hal itu jadi bikin bingung antara memilih jadi warga yang patuh membayar retribusi, reklama misalnya, atau jadi warga yang jeli memanfaatkan keterlantaran rusaknya fasilitas umum untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya. Atau sebetulnya ada tidakkah hak bagi warga kota untuk memberi peringatan atau bahkan tuntutan denda mungkin jika pemerintah kotanya melakukan pembiaran berlarut-larut. Sebelumnya, saya mohon maaf kepada pihak Pemkot, jika tulisan ini mungkin menyinggung. Bukanlah atas landasan rasa kebencian, tapi ini adalah justru tanda rasa perhatian buat kota tercinta ini. Terima kasih telah menonton!